Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang di channel saya apa kabar semuanya semoga kabar kalian dalam keadaan serwala fiat nah kebetulan udah lama banget saya tidak membuat konten mengenai masker kesantikan ya jadi pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi tips yang sangat bermanfaat banget terutama untuk para ladies yang ingin tampil cantik secara alami dan permanen untuk bahannya yang pertama kalian perlu menyiapkan air mawar jadi disini air mawar mengandung ekstrak bunga mawar 100% ya teman-teman dijamin air mawar ini sangat membantu banget dalam proses membuat kulit wajah kalian tampak lebih lembab sekaligus bisa menyegarkan kulit wajah kalian tetapi disini kita menggunakan air mawar bukan untuk kulit wajah kita melainkan untuk kulit tubuh kita ya teman-teman selain itu disini kalian juga perlu menyiapkan desaku kunyit bubuk jadi rempah-rempah yang satu ini juga sangat bermanfaat banget jika kita kombinasikan dengan air mawar dia akan membantu membuat kulit tubuh kalian tampak lebih cerah dan pastinya tampak lebih sehat lagi jadi hanya menggunakan kedua bahan ini kalian bisa membuat luluran secara alami kita langsung saja ke tips pembuatannya ya teman-teman yang pertama tinggal kalian masukkan beberapa sendok kunyit bubuknya ke dalam mangkok ataupun langsung aja kalian masukkan seperti ini kalian gunakan sesuai kebutuhan aja oke kita gunakan secukupnya setelah itu tinggal teman-teman tambahkan beberapa tetes air mawar ataupun bisa juga kalian gunakan sendok makan ya teman-teman kita masukkan sebanyak beberapa tetes kita gunakan juga secukupnya jangan terlalu cair banget setelah itu tinggal kita aduk hingga tercampur rata seperti ini dan nanti hasilnya akan berbentuk seperti pasta oke seperti ini nah selanjutnya luluran ini udah langsung bisa teman-teman aplikasikan pada bagian kulit tubuh kalian kalian oleskan secara tipis-tipis jangan terlalu tebal-tebal banget nanti susah untuk keringnya ya teman-teman kita gunakan secukupnya aja bisa kalian gunakan di tangan, di kaki, ataupun di bagian lainnya kalian oleskan secara merata setelah itu kalian diamkan hingga mengering kurang lebih selama 15 menit hingga 20 menit barulah teman-teman bilas menggunakan air bersih nanti hasilnya tidak kuning jika kalian gunakan kunyit dan juga air mawarnya ini secukupnya aja dan takarannya pun harus benar kalian harus gunakan sesuai kebutuhan jangan menuruti napsu kalian ingin menggunakannya terlalu banyak ya teman-teman nanti akan memberi efek yang kuning pada bagian kulit tubuh kalian pokoknya kalian gunakan secukupnya aja deh gak usah terlalu banyak banget ya oke teman-teman selamat mencoba di rumah untuk cara penggunaannya tentunya teman-teman tahu dan cara penggunaannya pun kalian bisa gunakan sebanyak 2 kali dalam 1 hari jika kalian rutin kalian akan mendapatkan hasil yang memuaskan oke terima kasih sudah mampir di channel ini semoga tips ini bermanfaat untuk kalian semua ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh